Kisah Inspirasi Iman Hari ini, tanggal 4 November, Santo Carolus Borromeus, tidak ada zaman dalam sejarah gereja yang tidak mengalami kebingungan dan korupsi. Namun, bahkan pada saat-saat ketika kekacauan tampak sangat berat, individu-individu dan gerakan-gerakan pada akhirnya muncul untuk menyatakan keyakinan tersebut dengan jelas dan menunjukkannya dalam tindakan. Santo Carolus Borromeus, tokoh sentral dalam konsili Trente, dikenang pada tanggal 4 November sebagai teladan kepemimpinan seperti itu di masa-masa sulit. Keadaan kelahiran Carolus, pada tahun 1538, bisa dengan mudah memungkinkan dia untuk bergabung dengan barisan klerus korup di era Renaissance. Ia dilahirkan dalam kemewahan, putra dari orang tua bangsawan, dengan jaminan pendapatan yang sebanding dengan dana perwalian modern. Namun, sejak awal, pemuda tersebut mengisyaratkan niatnya untuk melawan arus budaya. Dia mengumumkan keinginannya untuk melayani gereja dengan tulus, meminta ayahnya untuk menyumbangkan sebagian besar dana-dana tersebut kepada orang miskin. Carolus tidak bisa lepas dari kekayaan dan prestis setertentu, yang diharapkan karena kelas sosialnya, namun dia bersikeras menggunakan bentuk pengaruh ini untuk menguntungkan gereja, bukan dirinya sendiri. Ketika ia berusia 22 tahun, kesempatannya datang, pengacara muda dan paman kanonis itu terpilih menjadi paus pius keempat. Carolus segera memikul tanggung jawab yang luar biasa, menjabat sebagai diplomat kepausan dan pengawas ordo keagamaan utama. Pemuda itu bersantai dari tugas-tugas ini melalui sastra dan musik, tidak tertarik pada godaan yang berlimpah di Roma pada akhir renaissance. Ia mempertimbangkan untuk meninggalkan gaya hidup sederhana ini, demi menjalankan biara dengan ketat, namun mendapati dirinya lebih dibutuhkan dalam pekerjaan menyelesaikan konsili trente. Konsili ekumenis gereja yang ke-19 telah dimulai pada akhir tahun 1545, namun mengalami banyak penundaan. Misi gandanya adalah untuk memperjelas doktrin katolik terhadap keberatan protestan, dan mereformasi gereja secara internal terhadap banyak masalah yang sudah berlangsung lama. Sebagai wakil kepausan, Carolus berpartisipasi dalam kesimpulan konsili pada tahun 1563, ketika ia baru berusia 25 tahun. Ia juga memainkan peran utama dalam menyusun ringkasan komprehensifnya, katekismus Roma, atau katekismus konsili trente. Sebagai imbalan atas kerja kerasnya, Carolus menerima tanggung jawab yang lebih besar. Ditahbiskan menjadi imam pada konsili, ia diangkat menjadi uskup agung dan kardinal hanya beberapa bulan kemudian. Ia mendapati keuskupannya di Milan berada dalam keadaan terpecah belah, setelah dua generasi hampir tidak memiliki pemerintahan atau kepemimpinan lokal. Uskup baru itu langsung bekerja mendirikan sekolah, seminari, dan pusat kehidupan religius. Reformasi keuskupannya, sesuai dengan keputusan dewan, sangat dramatis dan efektif, sehingga sekelompok biarawan yang tidak puas berusaha membunuhnya. Kelangsungan hidupnya disebut ajaib. Upaya uskup agung yang baru untuk katekese dan pengajaran kaum muda membuahkan hasil, dengan mengawali kerja persaudaraan untuk doktrin Kristen dan kelas-kelas, sekolah minggu, yang pertama. Ia juga memberikan perhatian pastoral yang penting kepada umat Katolik Inggris yang melarikan diri ke Italia untuk menghindari undang-undang baru yang bertentangan dengan iman Katolik. Ketekunan Santo Carolus Borromeus yang luar biasa, seringnya bepergian, dan kehidupan pertapa akhirnya membuahkan hasil. Anak ajaib di pengadilan kepausan ini juga meninggal dalam usia muda pada usia 46 tahun pada tanggal 3 November tahun 1584. Ia dikanonisasi 26 tahun kemudian, pada tahun 1610. Dia adalah pelindung para katekis dan katekumen. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. MAP TV Channel